hai 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 berasa ini ya Alhamdulillah lebaran yang kedua ini semuanya merasa gembira merasa senang apalagi saya kemarin mumpul semua anak-anak saya mumpul terus kurunya juga yang tidak libur semua apa yang menjadi rencana kami termasuk Salah Aidilfitri barengan paham juga berjalan bersama-sama kemudian saya juga sempat ke makam kemarin bersama anak-anak saya artinya sudah dua kali lebaran tanpa pemeriksa dan bibit ya kalau kita berbicara masalah lebaran tanpa kehadiran dari Allah saya berklamas bersama-sama ya memang ada perbedaan seperti yang saya sempurna sering saya bercakap saya sempurna di waktu kehadirannya beradaan itu kehidupan yang ya jauh berbeda dengan mungkin dulu tidaklah saya seramai sekarang artinya sekarang anak saya pertama kedua ketiga kan punya guru artinya kalau ngumpul karena berang tapi dulu hanya alamat untuk sejak waktu jangan itu kita ada sesuatu yang ramai di hati ya ramai di hati kenapa karena dia dia selalu eh hangat dia selalu tercengkrama dengan dia selalu menanyakan kalau di zaman masih bucangan gitu kalau udah masuk ke dalam puasa mungkin seminggu puasa dia udah nanya itu pulang kampung nggak Pak ya gimana kamu mau pulang kampung nggak kadang disitu terjadi tukar pikiran itu aja sih perbedaannya yang saya rasakan ya kalau yang dikanginan tentu apa ya sikap-sikap dan sikap-sikap dia itu yang sangat penyuling dengan saya serap bapanya atau seraku mamanya kepada adik-adiknya itu yang sangat benar-benar sekali dia kan anak pertama dia selalu memberi perhatian kepada adik-adiknya dalam segala hal bukan di dalam persoalan-persoalan tertentu saja ya artinya soalan yang belum tentu kedepannya bagaimana dia sudah menanyakan seperti saya bilang tadi mau pulang kampung apa enggak kita belum berbicara disitu dia sudah menanyakan kadang kita jawab Iya kita mau pulang kampung dia jawab saya mungkin enggak pulang tahun ini nggak ikut kenapa nggak ikut saya ada ini ini terus dengan siapa papa pulangan sekarang bapak akan menanyakan biasanya tersendiri ya udah nanti bibi antar papa sampai kampung besoknya gini pesawat lagi balik ke Jakarta sering begitu tuh nanti setelah mau kebalik saya di rumah mamanya seminggu dan telepon apa baliknya ada dapat sopir enggak kalau dapat sopir ya pulang dengan pesawat jeput papanya tuh jadi sehingga kita bergantian bawa mobil dengan dia ke Jakarta seles apa seperti itulah perhatiannya kepada orangtua dan kepada adik-adiknya Nah sekarang tentu hal itu sudah hilang ya Kenapa hilang mungkin anak-anak ada sekarang ada perhatian tapi berbeda konsepnya itu ini berbeda apalagi adik-adiknya ini sudah lahirnya di sini kalau si Amar Bapak lahir di kampung jadi kamu yang tetap merasa kampungnya disana nah kalau yang sekarang ini kampungnya disini jadi Anda tidak perlu memperhatikan sampai ke soal-soal seperti itu paling dia menanyakan hal-hal lain sehat ada panggal berigit heard Kai Terima kasih.